musdalifah belak-belakan soal gaji fadal islami saat masih bekerja sebagai karyawan 3 tahun berumah tangga akhirnya fakta soal pekerjaan fadal islami suami musdalifah terkuang siapa sangka sebelum menikah dengan musdalifah fadal islami sempat bekerja dengan profesi yang menterek namun sayang kadung bangga dengan profesinya ternyata fadal islami nyatanya tak sanggup membayar tagihan listrik rumah mewah musdalifah iya musdalifah dan fadal islami ternyata pernah belak-belakan tentang berapa penghasilan fadal saat menikah dengan musdalifah sang janda dalam sebuah acara yang dipimpin oleh hetman paris beberapa waktu lalu fadal islami sempat akui besaran gajinya saat akan menikahi musdalifah menurut pengakuan fadal sebelum menikah dengan musdalifah fadal akui tak mampu bayar tagihan listrik rumah mewah sang istri diketahui sebelum menjadi istri janda kaya tersebut fadal dulu jadi karyawan bang sekarang kerjamu apa tanya khotman dulu saya karyawan bang jawab fadal karyawan di bank gajinya sampai umr gak tanya khotman lewatlah bang jawab fadal islami namun fadal menjelaskan jika fadal kini jadi seorang wira usaha cukup gak gajimu untuk bayar listrik rumahnya yang gede tanya khotman ternyata diakui fadal islami bahwa gajinya saja dahulu tidak lebih dari tagihan listrik di rumah musdalifah yang mewah gak cukup dong jawab fadal gak cukup bang sekarang jadi wira usaha apa buka usaha begitu tanpa musdalifah hingga kini tampak jelas dipantau dari media sosial musdalifah terlihat masih sangat menyayangi suaminya itu pernikahan antara fadal islami dan musdalifah hingga kini masih saja menyita perhatian fans dan netizen tetapi tampaknya fadal islami berhasil membuktikan bahwa dirinya bukan berniat menguras harta musdalifah demi menikahinya musdalifah sendiri sempat beberapa kali mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari mantan kekasihnya terutama dari mereka yang tak bertanggung jawab momen pahit itu pun pernah dialami ibu lima orang anak itu setelah dengan nasar musdalifah ternyata sempat kembali menikah dengan salah seorang pria sosok pria itu bernama Khairil Anwar lagi-lagi rumah tangga musdalifah dan Khairil Anwar tak bisa terselamatkan tak hanya soal rumah tangganya musdalifah menanggung beban yang selama ini tak diketahuinya musdalifah mengalami kerugian sampai dikejar-kejar oleh penagih hutang karena mantan suaminya ini oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya assalamualaikum bye-bye selamat menikmati